Peringatan hari lanjut usia nasional tahun 2022 dan silaturahmi lembaga lansia Indonesia Kabupaten Bandung. Berasalannya yang kita laksanakan, kita harus segera berkonsolidasi dengan kursus Kabupaten dan ketamatan, maka juga sampai dengan kursus resa dan keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi balad, jumpa lagi dengan saya Denjaya. Di channel kesayangan Anda, Info Burinya. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balad senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balad Info Burinya, Ketua Lembaga Lansia Indonesia beserta para pengurus Kabupaten Bandung, melaksanakan silaturahmi sekaligus memperingati hari lanjut usia nasional ke-26 tingkat Kabupaten Bandung dengan membawa tema dalam kegiatan tersebut Lansia Sehat Indonesia Kuat. Acara bertempat di Sekretariat Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung, kawasan Gedung Sabi Lulungan pada Rabu 20 Juli 2022. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, merupakan apresiasi negara, berupa penghargaan atas semangat jiwa raga, serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia, dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan, dan memajukan bangsa. Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, diwujudkan Lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, serta dorongan motivasinya ah kakolot. Ketua Harian Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung DRS Haji Bambang Budiraharjo MSI, ketika ditemui info burinya di selak kegiatan tersebut mengatakan, orang tua yang berusia lanjut atau Lansia, merupakan sumber nasihat dan restu bagi generasi muda. Karena itu, Lansia harus dihormati dan mendapatkan kebahagiaan, terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Jawa Barat, Lansia sering disebut kolot, itu membuktikan orang kudunya ah kakolot. Ketua Harian Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung, mempunyai dari provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari DPDRI, yang mereka menyempatkan hadir di acara tahun ke-26 di Kabupaten Bandung, dan silaturahmi, mengurus dari Kabupaten dan mengurus dari kesamatan, desa dan kebahagiaan. Lebih lanjut, Ketua Harian Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung, yang akrab di Sapakang Haji Budi itu, sekaligus sebagai Ketua Wanhat FKPPI 1008 Kabupaten Bandung, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pengurus beserta jajarannya, yang telah mendukung lancarnya acara ini, dan juga apresiasi kepada seluruh Lembaga Lansia Indonesia di Kabupaten Bandung, yang telah membantu merawat Lansia. Dengan semangat bedas dan mengajak kepada semuanya, untuk lebih peduli lagi kepada sesama terutama Lansia. Sementara itu, anggota DPDRI DRA Haja Eni Sumarni Mkes, sangat mengapresiasi serta mendukung langkah-langkah strategis untuk memposisikan para Lansia dalam pembangunan sebagai motivator bagi kaum muda. Saya sangat berhubung dan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis untuk memposisikan Lansia ini sebagai sebuah perbangunan yang akan menjadi pahlawan kepatoran atau pahlawan kepatoran juga dan kelanjutan akan berbangunan. Di sela kegiatan tersebut, Ramatullah Mukti Prabowo SIPMM, selaku Kabit Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bandung sangat mendukung dan mendorong kegiatan serta program yang dilakukan Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung. Pembangunan di Sopangku dan Pembangunan Sosial, Pembangunan Lansia, maka bisa kita mengopolisikan. Salah satunya adalah sekolah Lansia yang berhasil dengan ESS Indonesia dan Malaysia, yang bisa berpapalasi dengan kelebihan, mengaitan masalahan dan kompulasi. Ini sudah menyebutkan kelebihan yang berkaitan dengan maklumat sosial untuk Lansia, mungkin bisa dibantu oleh Lansia-Lansia yang mencoba orang-orang yang bisa kita bantu yang memperlukan sosial. Sama-sama berlebihan, kita bisa berpapalasi dengan hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi LLI Jabar, Haji Wahyu Kurnia MBAMM. Beliau juga menyampaikan beberapa hal terkait konsolidasi organisasi yang harus sama seragam se-Indonesia. Turut hadir dalam acara silaturami tersebut, mewakili Bupati Bandung Haja As-As Masitoh, Ketua Umum LLI Kabupaten Bandung Obar Sobarna S.I.P., Ketua PWRI Kabupaten Bandung Insinyur Dudung Aulia, serta para pengurus lainnya. Demikian dari kawasan gedung Sabilulungan, tepatnya di Sekretariat LLI Kabupaten Bandung, liputan koresponden info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!